Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang panjatkan puji, sinareng syukur, kagustianu mahasusi, garehna binadinten ayena, orang maris bupingken presentasi di mahasiswa nutos gaduh judul Sewang-Sewangan, mengenaan sejarah Indonesia mata order baru, sarang reformasi. Bangga orang ngawitan kuliah orang, puisan sami ngalapajikan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Binten ayena, anu baris presentasi ternyata dengan dua jalni, Rukino, Margin, Usajal, Nina, tadi malah lab, biasa, dukaku naumnya. Cementawis, Naufal, Punten, Tengintun, PPT, Enggali, Sahbana, Punten, Kakantun, karyatana-nya, iyo pesawat tos take off. Anjen masih mandikan, sikasikabayan oleh pengedulannya. Oke, saya kurnia johari, saya rupanya, kurnia kereta, nipis nipis kapal dalarang, tinggalin. Ini Pak, ada apa siapa? Ya, enggak bisa, Anda sudah terlambat. Jadi saya bilang, 10 menit. Satu acana ngawitan, tos kedah sayogi, jantan punten, mual kiasa presentatifnya. Generasi milenial kedah disiplin, on time, kereta, tos kedah purwakarta, iya. Kedah nasa puluh menit, sati acana, tabur setelah pantiluh puluh, kedah, tos bergabung. Maaf, Pak, tadi Pak, ada penggunaan sinyal dulu, Pak. Sama tadi. Sama, enggak ada masalah, enggak ada alasan. Mungkin usami alasan asami, seperti tos yohari, gitu. Kedah nasa jam, sati acana ngawitan, terus bergabung, kedah nasa gitu. Upami alasan, seperti itu. Mangga, orang yang ayah dua presenter, anubade tampil linten ayena, orang pasien bonggolongan, Kak Sopinya. Sopi Ramadina. Sopi, Mangga, tiasa presentasi, 5 menit, dukika 7 menit, Mangga, beli pada presentasi ayena. Mohon, Pak. Mungkin sekalian saya share screen, ya, Pak, PowerPoint-nya. Tapi tegedah rupiah nama teras, ya, nyarias untuk. Sopi ada sekat tinggal. Sopi, Naha, Maca, atau Napi, Bamblam, ya. Teggedah nge-etergi. Mohon, Pak, mohon, Pak. Baik, saya mulai, ya, Pak. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopi Oliya Ramadina, dengan NIM198006 akan mempresentasikan judul saya, yaitu Perkembangan Industri Mobil Nasional di Indonesia, dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Jika membahas mengenai Mobil Nasional saat ini, mungkin orang-orang akan fokus pada satu nama, ya, yaitu SMK. Padahal, jauh sebelum SMK, banyak putra-putri bangsa yang merakit mobil untuk dijadikan Mobil Nasional atau Mopnas. Mopnas sendiri merupakan mobil yang brand-nya dimiliki pengusaha nasional, sebagian diantaranya sukses, namun tak sedikit yang kandas akibat ragam regulasi serta dampak krisis monitor maupun bangkrut pihak produsen. Nah, uniknya di sini, mobil-mobil nasional itu dibuat menggunakan nama-nama binatang yang harip sering kita dengar di telinga masyarakat kita. Diantaranya, Gijang, Maleo, Kancil, Marmut, Tawon, Komodo, Macan, dan Nuri. Sebenarnya masih ada lagi. Nah, Perkembangan Mobil Nasional pun tertuang dalam instruksi Presiden No. 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Sebenarnya masih saya akan menjabarkan beberapa ini ya, jenis-jenis mobil nasionalnya. Sebenarnya banyak, tapi hanya yang memiliki rentang waktu lama juga yang banyak dikenal oleh masyarakat. Yang pertama ada Kijang. Banyak orang yang mengenal mobil ini kan. Mobil Kijang merupakan mobil nasional pertama yang mengandung merek Toyota asal Jepang. Mobil Kijang merupakan kependekan dari kerja sama Indonesia-Jepang. Semua komponennya dirakit di Indonesia. Mobil ini diluncurkan resmi pada 9 Juni 1975 dalam acara Pekan Raya Jakarta. Semua komponen dan bodi mesinnya juga berasal dari Indonesia. Kijang merupakan satu-satunya mobil nasional yang bisa bertahan hingga saat ini dan telah diekspor ke mancanegara. Yang kedua ada Morina. Morina ini pada tahun 1976 bernama Morina, yaitu singkatan dari mobil rakyat Indonesia. Yang merupakan mobil pick-up produksi Segarmark motor yang juga dipamerkan di PRJ. Sebelumnya seperti ini. Terima kasih. Jangan jelas Sofie. Suantana terputus-putus. Terputus. Ini. Ini masih ada kendala. Siap-siap. Ini pada presentasi yang terkendala. Sofi Rukyana Tos. Sertiasa. Mohon maaf. Iya, mohon maaf Pak. Tadi terganggu jaringannya. Saya lanjut ya Pak. Udah, Anda cukup nanti terganggu lagi. Dan kita akan beralih sekarang ke... Baik Pak, terima kasih. ...padengalih ke presentasi, Pak. Ininya, Mangga Tini Fitriani. Waktu 5, 3, 7 menit. Langsung baik, Mangga. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah mempersilahkan saya untuk mempersentasikan materi hasil kajian saya mengenai golongan karya dalam konstelasi politik Masa Orde Baru tahun 1971-1997. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan Presiden Soeharto yang sudah menjabat sekitar 32 tahun ini tidak terlepas dari peran organisasi politik golongan karya atau golkar. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tidak sebagian orang yang bisa dekat dengan Presiden Soeharto. Jadi, yang bisa dekat pada masa baru pada Presiden Soeharto ini yang terakhir itu disini itu istilahnya itu jalur ABG ABRI, B-nya itu B-lokasi, dan B-nya Golkar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kehidupan orang kita perlu tahu juga bahwa golkar ini lahir dari sekretariat bersama golkar, golongan karya. Nah, yang memang sudah terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1964. Nah, kemudian awal mulainya itu golkar ini bertujuan untuk semacam memberikan perlindungan bagi kelompok fungsional yang mana terdiri dari golongan guru, kemudian kooperasi, dan lain sebagainya. Sekaligus juga pada saat itu golkar ini menjadi alat untuk menghadapi PKI. Nah, kemudian golkar sendiri juga memiliki tiga organisasi utama. Yang pertama ada Pasdoro, yang diketuai oleh Mayor Isman. Kemudian yang kedua ada MKGR, yang diketuai oleh Kolonel Suyandi. Dan yang ketiga ada Soksi, yang diketuai oleh Kolonel Suhardiman. Nah, tiga organisasi ini sebetulnya memang mendapat dekengan dari ABRI, karena diketuai oleh rata-rata itu oleh ABRI. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, Golkar ini kemudian menghimpun sekitar 201 organisasi yang kemudian juga membentuk kelompok induk organisasi atau KINO. Nah, kemudian setelah menjelang pemilihan umum tahun 1971, ternyata pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yang mana tercantum dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969, yang mana di dalam salah satu pasalnya sendiri menyebutkan bahwa organisasi politik yang telah diakui dan juga Golkar, golongan karya yang telah, yang memiliki perwakilan di DPRGR, ini bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, pada saat itu, sehingga kita melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, Golkar ini bisa dikatakan bisa menjadi peserta, gitu, peserta pemilu tahun 1971. Akhirnya, Golkar kemudian memutuskan untuk tampil sebagai sebuah partai, gitu ya. Tapi belum bisa dikatakan, tapi masih dikatakan sebagai organisasi itu. Nah, tapi pada saat itu Golkar muncul dalam pemilu pada masa baru. Nah, pada saat itu Golkar juga membawa apa yang nama golongan karya, dan sepenggak, bukan sepenggak, jadi membawa tanda gambar berpohon beringin yang sebetulnya memang tidak mengindikasikan organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kedudukan Golkar sendiri juga semakin diperkuat ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 yang mana ini mengatur tentang penyederhanaan partai. Sehingga melalui adanya penyederhanaan partai ini, pada masa itu hanya ada dua partai yang diakui, PDI dan PPP, yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian selain itu, juga muncul organisasi yang diakui, yaitu organisasi Golkar. Nah, semenjak pemilu kedua ini, akhirnya Golkar memutuskan untuk ikut terjun dalam hal politik, tetapi masih dikatakan sebagai organisasi yang berbentuk ederasi. Nah, ketika itu, semenjak pemilu itu Golkar selalu memenangkan pemilu, pemilihan umum. Bahkan tercatat, dia memperoleh suara paling tinggi pada tahun 1997 sekitar 325 kursi atau sekitar 374,51 persen. Nah, lalu pertanyaannya, sebetulnya apa sih yang membuat Golkar ini bisa menang? Bisa menangkan setiap pemilu yang diadakan pada masa order baru? Nah, ini pemenangan Golkar sendiri sebetulnya tidak terlepas dari peran dari Presiden Soeharto, yang pada saat itu pertama membuat kebijakan puspartai politik. Nah, ini kan membuat hanya ada dua partai yang diakui. Nah, dua partai ini dikatakan saling disering, apa yang namanya itu, ada komplik internal gitu. Nah, sementara organisasi Golkar ini yang dikatakan sebagai organisasi itu semakin diuntungkan gitu dengan adanya perusuhan antara dua partai ini. Kemudian, selain itu pemerintah juga mengadakan kebijakan yang namanya itu plotting mess, yang artinya itu politik mengembang gitu, politik mengembang. Nah, pada saat itu ketika kebijakan itu dilaksanakan, akhirnya berimplikasi pada adanya pelarangan partai-partai untuk masuk ke wilayah pedesaan. Nah, pada saat itu otomatis partai-partai itu hanya bisa masuk ke wilayah camatan, bahkan hanya sampai ke kabupaten. Sementara bahkan yang dikatakan sebagai organisasi itu dimaklumi gitu, masuk ke daerah pedesaan. Bahkan dia tuh, bahkan Golkar ini bisa memikat seperti pegawai desa gitu untuk masuk ke dalam organisasinya. Nah, itu dukungan pertama. Terus yang kedua, juga mendapat dukungan dari kekuatan miliar atau ABRI. Nah, ini terbukti ketika pemerintah menempatkan ABRI-ABRI di lembaga-lembaga legislatif sehingga dengan masuknya ABRI ke dalam lembaga legislatif akhirnya ini semakin memperlancar lalu derokrasi Golkar gitu dengan pemerintahan, pemerintahan atas. Nah, selain peran ABRI juga ada yang namanya konsep monoloyalitas. Nah, konsep ini menuntut agar setiap pegawai Orde Baru, terutama Korpi, itu setia gitu kepada pemerintah dan harus mendukung Golkar gitu. Bahkan mereka mengajak keluarganya gitu, hayo gitu untuk mendukung Golkar sepenuhnya. Sehingga ini kan membuat Golkar semakin unggul. Kemudian, selain itu juga ada peran dari dukungan dari pergerakan organisasi masak. Contohnya seperti Gupi. Gupi ini golongan usaha perbaikan pendidikan Islam ya. Nah, pada saat itu Gupi memang bergerak di bidang pendidikan Islam. Tapi, ia memiliki peran yang cukup besar gitu dalam mengkapanyukan Golkar ke ranah, apa namanya, ke ranah kondok-kondok pesan, keren. Kemudian juga mengajak ulama. Akhirnya, Golkar ini semakin kuat gitu di dalam ranah politik masa Orde Baru. Dan itulah yang membuat Golkar akhirnya unggul pada masa politik. walaupun sebetulnya Golkar ini boleh dikatakan tidak, apa ya, dibilang pada saat Orde Baru itu tidak bisa dikatakan sebagai politik, tapi organisasi. Katanya seperti itu, meskipun membuat tekniknya itu lebih ke politik. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. non-Papua mencapai 40 persen. Dan mereka mendominasi ekonomi lokal dan aparat pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah juga didomisili oleh pendatang. Sampai akhir Orde Baru, penduduk asli Papua hanya mendapat kesempatan terbatas pada instansi otonom daerah di jabatan kepala dinas. Lalu yang kedua, wajah baru peta konflik di Papua Orde Baru. Era reformasi memiliki arti penting dalam melihat peta konflik di wilayah Papua, paskal Orde Baru. Kementerian aktor-aktor yang terlibat konflik di Papua dalam rangka penumpahan resolusi konflik untuk mencari penyelesaian konflik Papua secara konveresif. Nah, berikut aktor-aktor dalam konflik. Yang pertama, Organisasi Papua Merdeka. Yang kedua, Presidium Dewan Papua. Yang ketiga, Kereja di wilayah konflik. Yang keempat, Militer. Yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keenam, Birokrasi Sipil. Nah, yang terakhir, Kelompok Bisnis. Papua di tangan Soeharto. Sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Rifat Sulpur, sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat. Sekaligus meresmikan berdini kota tembaga pura. Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan privat ke Bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam-penanam modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaan bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal di situ. Akan tetapi, kehadiran privat langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungmeh yang berdian di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungmeh sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Gasbrek dianggap suji. Puncak Gasbrek dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungmeh sangat menghormati kawasan keramat itu. Yang lalu, kemiripan konflik Papua sekarang dengan pasuka Orde Baru. Kekerasan yang terjadi di Bumi Papua hingga kini tak ubahnya era pemerintahan Orde Baru alias Presiden Soeharto. Apa yang terjadi sekarang ini, pola tidak berbeda dengan era 1980-an di zaman pemerintah Presiden Soeharto. Tukas Sejarawan Lembaga Ilmu Pengatauan Indonesia. Mungkin hanya itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih kerang 15 menit. Terima kasih. 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 pakai bahasa Sunda. Tapi Linggi di mana? Karawang, Pak. Atau orang Karawang. Bisa bahasa Sunda, saya cangsah goyang Karawang, nanya. Oke, Sopi, buku-buku standarnya kedah dianggai mengenai produksi mobil nasional. Sopados, mungkin ada makalah untuk kemana-mana. Kedah fokus mengenai mobil nasional. Mohon, Pak, ada, Pak. Mohon, tapi kedah buku standar untuk masa jurnal, artikel, tapi sifatnya mengenai dikaji ke buku standarnya. Ya, Pak, taruh sana, ya, akhirnya. Tidak ada, saya ingin mengenai bandingkan, sekarang, Malaysia. Malaysia, kami, gaduh mobil nasional, namanya proton saja. Tidak ada seantragan, seangkatan seorang zaman timur di Indonesia, mobil timur. Pak, taruh sana, ya, ke Sopi, non-marginal. Mobil nasional proton saja di Malaysia, ma, berhasil. Dugi kekiwari, hari proyek mobil nasional, ma, gatot, gagal total. Sing, jelas ke, non-marginal. Nah, Tidak ada se, Sopi. Kalahkan arus, kan, usahane. Tidak ada se, partah arus, anjim kuring. Mohon, Pak. Kalau yang dari saya baca, dari literasi-literasi yang saya baca, dari buku Sejarah Mobil Karya James Lohuliuma, juga mengatakan bahwa beberapa proyek-proyek mobil nasional yang bangkrut di Indonesia itu dikarenakan kebanyakan ini, Pak, apa ya, rampung, gitu, Pak. Karena belum terselesaikan, gitu. Misalnya, kayak proyek-proyek yang pada masa B.J. Habibie, juga contohnya-contohnya mobil Maleo yang rampung pada jaman B.J. Habibie yang terbengkalai karena era Soeharto tumbang. Seperti yang saya jelaskan, sebelumnya, beberapa itu kandas akibat beragamnya regulasi atau dampak krisis moneter. Dan ada juga yang kebangkrutan pihak produsen. Saya akan nawalar, Pak Tarotan keringnya Cincirining, Yen, Sofi, memang saya akan saya remaca buku-buku sumber mengenaan mobil nasional. Jadi jelas ke non-marginal hari Proton Saga di Malaysia berhasilnya mentawis di tanes masalah aturan, tanes masalah regulasi, tanes masalah komitmen segala masen. Sehingga enak upami sofi jantan konglomerat jantan pengusaha mobil di Indonesia langkung untung mana ngadamel mobil nyalira tapi awis tapi impor mobil di Jepang kalayan mirah sekarang keunggung keuntungan hasil hasil impor misalnya di milih mana ke dana di jawab aturannya berbelit karena tidak rampung berarti sumber sumber mobil nasional non margina Indonesia ngadamel motor langkung orang ngerakit margina upami ngadamel motor awis ogen ke keuntungan namu al-seer kankin negara tapi upami nyumping motor mati di Jepang nyakai ngimpi nyakai ngimpi pajak segala macam jantan eta cara berpikir rupina kedah di upami orang hoyong gaduh produksi mobil nasional proton saga memang awis tapi pemerintah nyarios memutukan pemerintah Malaysia walaupun mahal walaupun kita tidak beruntung tapi kita punya kebanggaan nasional sebagai sebuah produk mobil nasional tadi orang kebanggaan nasional nomor 11 penting UUD ujung ujung menar wih etah wakanya etan yang sopinya atau kemana-mana ngawaler na siga goyang kerawang muter-muter para ruguhnya sok baca buku-buku tanda ringenaan sejarah mobil nasional di jaman otobaru Dugika Kiwari jantan kedah biasa ngawaler non margina produksi mobil nasional urang tanes mobil woy kalibat motor untuk dijaya untuk berhasil logika Kiwari kedah dianalisis untuk mengelepatkan analisis orangnya objektif komprehensif mungkin ini apa karena gagal itu karena kurangnya dukungan dari pemerintah salah satunya itu kan kebijakan yang agak sulit terus karena dukungan terhadap produk anak bangsanya itu kurang tapi kedadu masyar karena data-data karena buku-buku analisis masalah etat kalayan komprehensifnya tidak enggak enggak etat tanggye sopitras ini menggunaan Golkar dalam konsolasi politik orang baru 7 87 87 penjelasan tapi orang buku-buku saya ditambih ayah jurnal saya tapi buku-buku standar ini buku Leo Suryadin ayahnya David Revy Profesor di Australia menggunaan Golkar Leo Suryadin Profesor di Singapura menggunaan golkar buku-buku sana ini orang tadi ini presentasinya si gandung ngabam si gandung ngapalkan ini orang taruh sedihnya ayah istilah yang sudah dijelaskan kut ini hiji floating mask sop jelas ini non etat floating mask kedua non etat politik bulldozer sop jelas iya bapak tidak ada suaranya oh tanya suaranya Kak Kuping ini Pak tadi kedengaran yang politik ini apa itu kebijakan floating sama kebijakan doser jelaskan dua istilah Kak Kuping ini nya eta floating mask floating mask politik bulldozer ya ayah patul patul nasarang golkar di indonesianya sop jelasin ya bapak yang pertama mungkin kebijakan floating mask jadi kebijakan floating mask ini merupakan kebijakan politik mengembang nah kenapa disebut mengembang karena di dalam ini halo Tini sanes mengembang hari floating sanes mengembang sanes mengembang mengambang mengambang sanes mengembang ya mengambang berarti ngapal kan kan itu paham pesan minuman kan minuman pesan jika es floating strawberry floating floating mengambang sanes mengembang ya nah hartos na floating mask nah hartos na sarang politik jadi kalau yang saya yang saya baca ini jadi floating mas ini politik mengambang jadi organisasi ini hanya bisa berkiprah pada politik itu hanya pada saat pemilu saja seperti itu nah jadi ada batasan gitu ada batasan tertentu si organisasi itu bergeraknya dalam politiknya itu hanya pada saat pemilu dan juga ini selanjutnya berimplikasi pada adanya pelarangan gitu partai-partai untuk masuk ke wilayah desa sementara organisasi-organisasi sendiri itu dimanggungi gitu untuk masuk ke wilayah desa itu Pak yang saya baca ya bacaana Margi sana terdengar Kak Kuping Margi bacaan Margi kurang juga Bapak Margi bacaan akhiran standar janten masih ngabamlah masih ngapalkan yang nanti nih Kuping kan peluang ting maste hiji kebijakan di pemerintah memang pemerintah nanti pemerintah Google kar supah dos partai-partai politik terdengar di tingkat akar rumput rakyat masih tidak usaha diganggu partai-partai politik Margi gitu terdengar partai-partai politik masteh ancrub dugi masyarakat cekap dugi gaduh cabang gaduh ranting dugi kabupaten baik sementawis dari golkar makan margi didukung ku tentara tentara magaduh struktur pemerintahan di mabes abri kodam kodim koramil wikababinsa tang nguntungkan golkar politik plotting masyarakat masyarakat masa mengambang jadi biarkan masa itu mengambang ini menuju konsultasi sarang saya sarangkah bogoh kupingkan lagi ditanya pak kupingkan penjelasan simpuringnya juga naros kadukun kupingkan supadros tidak menuju masyarakat rahayat alit diubak di politisir partai-partai politik kita berada usaha berada dan kita tenang kita jaman revolusi jaman demokrasi liberal jaman demokrasi terpimpin partai-partai politik kita berita desa kamu partai komunis maharita gaduh kebijakan turba turun kebawah akhirnya jadi para saya petani di pencitan umat islam rakyat alit main-main politik segala macam jantan pamar merintah orde baru masa pengalaman masa mengambang mengambang kakak layangan mengambang diperabutkan ke partai-partai politik margi bila pengalaman pasca G 30S PKI seuraya jantan korban margi dianggap anggota salah sahwias parpol padahal rakyat terang nan-naon mana di mayhan saya kapan anggota komunis padahal dengar masyarakat yang masalah partai politik dimasar karena pengalaman etak diayakan floating mas untuk ngaguk goreng pameran barunya kedangan nuhunkan kuayana floating mas rahayaten jantan silaka jantan gontok-gontok kan seperti orang bangka ayo nyalahkan pameran barunya paham sejarah papuanya kayak orang komentaran politik bulldozer jawab langsung sepada apal politik bulldozer kaitan dengan golkar kalau politik bulldozer belum baca pak jadi kurang tahu baca leo surya dinata baca David repek menang golkar iya menteri dalam negeri cingsan menteri dalam negeri haritan ngerapkan ajas monoloyalitas nami menteri dalam negeri ini kan milih golkar pilihan ini jantan kena terang menteri dalam negeri mengeluarkan kebijakan ajas monoloyalitas tadi disebabkan monoloyalitas tapi nami menteri luar negeri menteri dalam negeri sejarah orang pasien klu tokoh nyandak salah seweo super semar cingsaha namina senjantan mahasiswa sejarah apal menteri dalam negeri pasien klu orang sunda cingsan namina cingsan namina jeneral amir mahmud apalnya aduh jeneral amir mahmud salah pu menteri dalam negeri gaduh politik bulldozer non politik bulldozer segala rupiah anubaris halang halang kebijakan pemerintah kemenangan golkar kurang dilindas bulldozer politik bulldozer jadi itu yang dimaksud dengan politik bulldozer jadi segala rupiah peraturan-peraturan anu di tentang anu di saluyuan pihak-pihak sana diterajang teras menteri dalam negeri orang sunda orang sunda bager galak orang sunda sembarangannya amir mahmud itu pembawa super semar hari super semar hartos super semar kenalan surat surat perintah 11 maret supaya supaya setiasa ngajelaskan istilah-istilah teknis non-marginal golkar dina konstelasi politik order baru di tahun 7 hiji di kate 87 teras-terasan menang dina pemilu kenalan 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 ditarus apa maka enak mungkas tak yakin sarwa kamu yang memaca pisan yasanya yasanya ngertes abdi nyeros bahasa sunda ngerti pak ha orang bangka kan iya ada ada film las kera pelangi awak boleh paham tak bahasa orang bangka bangka belitung bila saya bagi soalan dalam bahasa melayu awak tak boleh bahasa sunda kan saya bagi soalan bagi komen dalam bahasa melayu awak paham tak awak ini dari lahir hingga nanti nak meninggal bahasa indonesia saja pahamnya macam mana duduk di papua kenapa paham bahasa papua tanah air beta bukan tanah air awak oke yasa kurang komentaran nganggi bahasa sunda lah kayak masyan patorosan nganggi bahasa melayu supados apal jantan upami ngejelaskin papua ongkoh judulna papua pada masa orde baru hari ngejelaskin hayu papua masa reformasi pasca orde baru ku maha itu nyambung antawis judul sarang penjelasan upami judulna papua pada masa order baru itu jelaskin ku maha kayaan papua di jaman pepera penentuan pendapat rakyat 1898 dugika runtagna order baru 88 jelaskin jaman reformasi terus nyebatkan pemerintah reformasi pemerintah baru kejam karyat papua propaganda separatis OPM jadi anggota OPM si Yasa Organisasi Papua Merdeka ok kumar 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 Yasa ok soalan saya ya Margie tetiasa dengar tos bahasa Sunda Yasa awak paham tak apa dia pepera apa itu pepera dan apa maknanya bagi rakyat papua apa tafsir awak mengenai pepera ok Yasa hello Yasa hello Yasa yang lain yang lain dengar suara saya mungkin ada gangguan internet kenapa Pak Yasa tak kuping suara sindurin halo Yasa ada Bapak ada suaranya ya Bapak Yasa boleh jawab tak soalan saya tadi ada gangguan internet boleh apa dia pepera dalam masa Orde Baru dan apa tafsir awak mengenai pepera tak faham pun tak tanya pun ke makwanya ke pacarnya tak faham lah pepera tak faham macam tadi ditanya menteri dalam negeri pun tak tahu pelajar sejarah ditanya pepera kaitannya dengan Papua pun tak paham macam mana Indonesia Merdeka Bila pun mungkin tak tahu oke pepera penentuan pendapat rakyat 1969 apa tafsir awak apa tafsir anda tentang pepera penentuan pendapat rakyat 1969 di Papua nggak paham masa sejarah cuman boleh boleh paham sejarah Papua dan memaki-maki kerajaan Orde Baru dan reformasi tak paham orang orang bangka jadi kaki tangan OPM organisasi Papua Merdeka tak betul jadi kena baca buku standar apa pasal Papua boleh bergabung dengan itu penentuan pendapat rakyat itu macam referendum macam pemilihan umum tahun 69 apakah rakyat Papua mau bergabung dengan Indonesia atau mau merdeka hasilnya mereka ingin berintegrasi dengan NKRI itu harus diakui nggak boleh kayak orang OPM kami ingin merdeka hasil pepera menunjukkan rakyat Papua ingin bergabung dengan NKRI dengan saudara-saudaranya biasa jangan jadi propaganda OPM nanti nggak paham lagi orang bangka nanti bangka belitung ini merdeka juga baca buku-buku standarnya mengenai bagaimana Papua pada masa Ode Baru fokus ada di situ kajiannya jangan lari ke masa reformasi kemudian menyalahkan pemerintah Ode Baru menyalahkan pemerintah reformasi nggak ada bedanya segala macam itu anda sebagai saya sering bilang enak jadi bahasa indonesia bahasa sunda dia orang sim kurim mindang nandes ke orang masalah ku mahasiswa sejarah salon sejarawan salon guru sejarah orang nantong seerti ngadamal judgment in history supami nganalisis hiji masalah tetong dugi ngelompatkan ngelompatkan wongkul analisis netral seimbang komprehensif non margina rakyat papua dinawan si orde baru sejarah rumah puas kirang puas itu tidak dijelaskan sampai melompatkan pemerintah orde baru orang 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 meninggal hiji masalah analisis juga orang paham masalah orang sejarah analisis sejajarawan komprehensif non margina Papua di zaman Orde Baru, masyarakatnya seuruh rumah di anak tereke. Non-marginal rakyat Papua dibandingkan di provinsi-provinsi Samesna masih ke kantun. Eh tak, kena dianalisis. Ya saya sudah pernah ke Papua belum? Belum, Pak. Belum. Harus Anda lepat atau milih judulnya kedenama mengenaan bangka belitung. Itu simpulasi ke Papua, ke Raja Empat, ke Sorong, ke Wamena. Guru sejarah Nukia. Jadi, ncana indit ke daerahnya. Tapi, hayu ngomongin daerah itu. Kan ayah guru Kio, anak-anak ini Candi Borobudur. Indah sekali. Ditaruh ke muridnya. Ari ibu, Kang. Kan ayah di Borobudur? Ya, tapi. Ah, kan. Eh, kumaha. Nerangkan Borobudur, tapi can indit ke Borobudur. Saruah yang ngejelaskan Papua. Eh, can indit ke Papua. Jantan di Papuatnya masalah nanti. Sesederhana. Saya kumahaku. Ya, saya tadi disebatkan. Saya ngelepatkan pameran. Ayah guru di Jawa, di luar Papua, di Makassar, di Kalimantan, di daerah Nyasa Obe, di Sumatera, di Bangka Beli. Jantan guru di Papua. Sementawis orang Papuana alim jantan guru. Jantan guru, guru-guru di alusiran. Tapi orang Papuana alim jantan guru. Jantan guru di pecahkan. Masalah-masalah di Papuatnya, di bidang atikan, di bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi. Jantan masalah Papuatnya, masalah orang sadayana, orang tercekap ngelepatkan ngumpul pameran. Ngabela masyarakat Papuatnya, masyarakat Papuatnya, keda rada introspeksi. Upamehoyong majeng, keda berpikiran terbuka, keda nampi ke naon bayanu baris jantan kaseyan, kebijakan di pameran. Kalau betul-betul, sumbangan di warga Sanes Papua, di luar Papua. Orang Sunda, di wamena, di Papuatnya. Jantan biasa lepat milih judulnya, dari ngebahas ngenaan Papua pada masa Odo Baru, tapi takkan pernah ke Papua. Itu ayah juga buku sumbernya, akhirnya nyakitu. Ngebahasnya hayu masalah Papua jaman reformasi. Terasanya ada kesimpulan, pameran ta reformasi, itu ayah bedana, sarang pameran Odo Baru. Barang patutlah, pokoknya maka masyarakat Papua, tersabari, ya itu orang Papua, Sanes, ternyata Sanes, orang bangka. Provokator akhir namanya. Mohon gitu, ya saya cing di emutan, nah itu judulnya lores. Tidak tahu, enggak ngebahas Papua pada masa Odo Baru, tapi udah lores-lores ngebahasannya, tentang kemana-mananya. Hari ngadongin si kancil, udah nyari-nyari si kancil, tentang hayu ngadongin kancil, tapi ngebahasannya kura-kura. Rupi Nama Eta, kuliah orang dinten ayana, tas lumayan tuh. Hampir hajamnya, tas 50 menit. Orang pungkas banyak, ayana biasa ngalih ke WhatsApp group, kami masyarakat komentar, kamu tampil dinten ayana, takumah adik ya, wanti-wanti. Masyarakat komentar, biasa ken ngangge nami anu ilmiahnya, saderek ke calon sarjana cing, atau nyerat nami diri, nami diri disingkat-singkat ujung, nah nama disingkat awal, sarang tengah mahnya. Nami simkuring, Andi Swirta, biasa disingkat A Swirta. Tapi ntong disingkat Andi S, lain anak tukang S, saya ma Swirta, ngarang saya malain S. Jadi sing, masyarakat komentar di WhatsApp group OGM, nyerat nami singler. Nami pengker, ulah disingkat. kurang mah ntong tuturuti, mansur S, nano S, janudin Mjet, negijet, nah itu makin para senimannya, oh, patulah patelina sarang para ilmuwan. Non margina nami pengker, kedah diserat lengkap, margi saderek, baris jantan ilmuwan, akademisi, pami karya saderek, makalah saderek, dicutat kunusanes, etan unyutaten unngutipte, baris nyerat nami pengker saderek, lah. Andi Swirta, baris diserat, Swirta, koma Andi, dina daftar pustaka nate. Manya ayat daftar pustaka, S, koma Andi, nanti s, yata. Jadi, etan, upami saderek masih lepat, nyerat nami, dianggap tehadir, tesah komentar, nah, dinu, whatsapp grupnya. Itu baya, anubaris tampil, minggon payun, wanti-wanti, ogeti ayana, lima belas menit, sepuluh, lima belas menit, satu acana on time, kedahto sayudi. Margi badai di, badai ditinggalikan, dinu screen, dinu layar. Saderek Supados, nalika presentasi, itu ngapalkan, leres-leres memang saderek menguasai topik etak. Eta, judul etak topiknya, pilihan saderek, sana sepilihan tim kering, sana sepilihan buiing, jantan keda, keda ngabam belam, atau keda apal, jantan, yamah hayu ngabas Papua, der pasta Papua, non pasta, 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 orde baru, sabari, jangan pernah kapua-pua, seapal Papua, buku-buku sumber mengenaan Papua, tadi angge, jantan, penting pisan, santos, saderek presentasi, saderek, ngintun PPT, oge baris, kening, pentin, nyakitodei, enke, makalah akhir, baris, kening, pentin, jantan, servisan, aspek anusiasa, dinilai, tinum mata kuliah, iya, kumulasi, tinusadaya, aspek-aspek, anudipuinten, etak, baris, jantan, nilai akhir, enke, dinah, akhir semester, saderek, ngomentaran di WhatsApp group, kalayan, leres, kening, kening poin, saderek, ngintun PPT, kening poin, saderek, presentasi, dinujum meeting, kening poin, saderek, ngiring UTS, ngiring UAS, kening poin, saderek, ngadamal makalah kalayan saya, kening poin, jantan, etabaya, rupina, informasi, ginaan, kuliah orang, benda, inga, mangga orang, kami-kami pungkas, tu, ngalafaj, alhamdallah, alhamdulillah, hiradul alamin, haturnuhun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.